Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan untuk KPU Presiden Jokowi Anwar Usman hingga menyesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 10 November 2023. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai jawabres berdasarkan putusan MK No. 90 PUU 2023. Kuasa Hukum Koordinator Advokasi Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 Patra M. Zen menegaskan KPU harus bisa menjawab mengapa menerima pendaftaran dari Gibran Raka Buming Raka. Situasi perpolitikan jelang Pilpres pun tampaknya makin panas dengan adanya laporan tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia